Hai, Cobi disini Kali ini saya akan mereview sebuah casing dari Armageddon yaitu Armageddon T1G Pro dimana casing ini bertipe mini ETE dan kita akan mencoba memasangkan 1 buah fan di belakang dan 2 buah fan di sisi depan oke langsung saja kita check this out videonya oke kita langsung unboxing saja karena ini agak besar jadi sedikit susah harus dibalik oke kita buka dulu styrofoamnya kita angkat kemudian plastiknya kita lepas ya inilah dia casingnya wow keren ya kecil mini tapi elegan bro transparan di bagian depan dan samping kiri oke langsung kita buka set panelnya yang kanan yang kanan dan yang kiri biar mempermudah kita untuk memasangkan fan di depan 2 buah dan di belakang 1 buah casing Armageddon T1G Pro ini memiliki dimensi panjang 37 cm lebar 20 cm sedangkan tinggi 41 cm pada front panel bagian depan di atas terdapat tombol power tombol reset LED power LED hard disk 1 buah USB 3.0 1 buah USB 2.0 dan 1 buah colokan headphone jack 3,5 mm dan colokan mic pada bagian dalam casing ini memiliki 2x slot SSD dan 2x slot hard disk serta memiliki 4x expansion slot sedangkan untuk VGA mampu memuat VGA hingga panjang 29 cm casing Armageddon T1G Pro ini memiliki dimensi panjang 37 cm lebar 20 cm sedangkan tinggi 41 cm desain yang ditawarkan oleh Armageddon T1G Pro ini simple minimalis elegan dengan bagian depan dilapisi tempered glass panel setebal 3 mm sedangkan side panel kanannya bagian tengah dari akrilik setebal 2 mm dan bagian kiri panel biasa casing armageddon T1G Pro ini mampu memuat fan hingga 6 buah fan berukuran 12 cm sedangkan CPU cooler atau biasanya dipakai liquid cooler mampu memuat hingga 15 cm pada paket penjualan pada paket penjualannya casing armageddon T1G Pro ini dijual kosongan tanpa PSU dan tanpa fan casing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dengan harga sekisaran Rp 300 ribuan Hadirnya PSU cover Front panel tempered glass Dan side panel akrilik Membuat Armageddon T1G Pro ini Sangat cocok untuk kalangan budget level Oke, demikian review tadi saya Sampai jumpa di review selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel ini Bisa semakin baik dan semakin maju Oke, bye